Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan status hukum Prof. Edi Hiyari Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM Berikut ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Yang pertama bahwa kita menerapkan krisis atau asas perduga tidak tersalah Sehingga sampai ada keputusan pengadilan yang tetap Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan juga bahwa Prof. Edi atau Pak Wamen sampai sekarang Seharusnya belum mengetahui atau tidak mengetahui Satu-satunya sebagai tersangka Beliau mengetahui status tersebut dari media Kemudian yang ketiga Terkait dengan bantuan hukum Itu nanti akan kita koordinasikan dan bicarakan lagi mendalam kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih